KPU membenarkan perempuan yang meneriaki Capres Anies Baswedan dalam debat Capres ketiga masuk ke area debat memakai undangan. Namun hingga kini identitas perempuan tersebut belum diketahui. Komisi Pemilihan Umum KPURI membenarkan perempuan yang meneriaki calon presiden Nobor Urut 1 Anies Baswedan dalam debat Capres ketiga masuk arena debat menggunakan akses undangan mereka. Adapun hal itu disampaikan agota KPURI Agus Melas pada Rabu 10 Januari 2024. Hingga saat ini KPU mengaku masih belum mengetahui identitas dari perempuan yang mengaku tamu undangan Pak Hashim itu. Ketika dikatakan bahwa sandal etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden panglima tertinggi harus memiliki sandal etika. Melas menegaskan tindakan perempuan itu sudah ditindak langsung di lokasi karena tindakan itu dapat dianggap sebagai kemencian dan menjatuhkan seseorang. Adapun perempuan tersebut langsung diminta berpindah tempat karena kelakuannya itu. Setelah judai iklan, perempuan itu pun sudah tidak duduk di sana. Adapun sebelumnya diberitakan beredar video seorang perempuan mengolak-olak Anies dalam debat dan ia meneriaki Anies bacot. Sontak sikap perempuan tersebut pun menjadi sorotan dan perbincangan. Diketahui debat Capres pada minggu malam banyak menyita perhatian publik, salah satunya yakni posisi ganjar yang berada di tengah ketika berdebat. KPU pun memberikan penjelasan terkait hal ini. Tampak ada yang berbeda dalam urutan posisi berdiri peserta Pilpres 2024 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta minggu 7 Januari 2024, yakni posisi Capres saat berdebat. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI Hashim Ash'ari menyebut hal itu disesuaikan dari urutan pertama calon presiden yang memaparkan visi misi. Adapun urutan itu juga sudah disepakati dalam pembicaraan dengan tim Paslon. Ketiga Capres yang ada diketahui beradu gagasan seputar pertahanan, keamanan, politik luar negeri, globalisasi, hubungan internasional, dan geopolitik pada acara debat itu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.